Oke kali ini aku akan coba kasih tahu ke kalian best setting atau setting terbaik dari The Last of Us part 2 atau part kedua disini di RTX 2050 menggunakan VRAM 4GB ya disini menurutku ya karena disini gamenya itu bagus sekali thankfully aku sangat berterima kasih untuk Naughty Dog sudah remaster game ini dengan cukup bagus karena di game ini kita nggak harus cari-cari di Google cara untuk mendapatkan FPS yang bagus tapi disini bisa guys ya ini caranya ini menurutku sendiri aja jadi kalau kalian punya pendapat juga silahkan komentar di bawah disini untuk rekaman ya kalau kalian seorang YouTuber kalian pengen rekam game ini kalian pakai very low atau mungkin kalian main sendiri ya ini juga lumayan bagus untuk kalian main sendiri kita bisa mendapatkan 60 FPS disini dan juga kita menggunakan tidak full HD ya aku tadi ya gimana ya ini menurutku yang paling bagus itu 900p atau di bawahnya lagi mungkin agak full HD ya agak agak 720 ya 1366 ini juga lumayan bagus tapi yang penting kalian ganti aja yang 900p layar yang bagus untuk kita mainkan juga terus kemudian frame rate nya 60 ya ini kalau ini 60 kalau very low nanti aku akan jelaskan yang lainnya terus kemudian kita pakai FSR 3 kita jangan memakai frame generation sebenarnya ini juga bisa sangat membantu sekali untuk menambahkan FPS tapi sayangnya frame generation ini jelek karena ini beda kita akan coba jelaskan dikit aja lah kita akan coba main game nya dulu bentar aku akan melihatkan kalian ya disini karena disini aku tidak memakai frame generation ini FS nya kalau kita merekam itu 40 ini sebenarnya sampai 60 FPS kalau aku tidak merekam ya nanti aku akan jelaskan aku akan merekam tidak memakai OPS ya nanti atau mungkin sekarang aja kita lihat disini guys ya aku tidak memakai OPS aku tidak memakai perekaman PC dan aku bisa menempatkan 50 ke atas dan ini kalau di dalam rumah bisa 60 FPS jadi kalau di luar aja 50 ke atas jadi ini di rumah aja bisa 60 FPS guys ini kenapa aku bilang di dalam rumah karena kalau di luar sini tuh lebih banyak rendering nya jadi kalau di dalam rumah itu kan rendering nya sedikit jadi ini bisa agak sedikit lancar ini aku akan memperlihatkan kalian ketika aku berada di dalam rumah ya disini setelah ini kita akan berada di dalam rumah di dalam ruangan gitu nah disini kalau bisa melihat ini FPS nya itu nambah ya lihat itu 57 59 FPS ini sangat bagus sekali kalau di dalam rumah tapi kalau di luar agak ngelag dikit nah ini aku akan jelaskan juga kalau frame generation itu akan merubah sangat sangat merubah ini FPS nya tapi sayangnya ini tidak sampai 60 ya ini hanya berubah FPS aja disini kalau misalnya itu ya berubah 61 tapi ini menurutku grafiknya masih 30 fps ya agak ngelag dikit ini meskipun FPS nya 60 ini agak ngelag sedikit ya ini aku cap frame rate nya menjadi 60 fps oke mungkin aku tadi ngecap ya di di software nya mungkin ya ini ya di atas di atas 60 lah ini ya aku lupa tadi aku ngecap memakai NVIDIA control panel tadi ya ini harusnya 60 saja sih ya karena ya sebenarnya bisa sih ini di atas 60 tapi menurutku karena kita memakai frame generation ini gak terlalu berbeda kita akan coba off kan disini kalian bisa melihat disini perbedaan antara off dan on ya ini kalian bisa melihat ini lebih 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 lancar ya ini lebih mulus daripada memakai frame generation tadi tadi gak mulus sama sekali ya muncul lagi ya ini meskipun 40 fps tapi ini mulus dibandingkan pakai frame generation nah ini settingan terbaik untuk kalian memainkan game ini 60 fps ketika kalian tidak merekam gamenya atau kalian bukan seorang youtuber yang bisa memainkan game ini 60 fps tapi very low ya atau grafik terburuk tapi ini aku akan jelaskan untuk kalian yang suka dengan grafik ini tapi kalian pengen memainkannya sampai tamat aku punya settingannya disini kita akan coba lihat aja dulu settingan dari aku ini yang memakai 60 fps ini ya oke kita akan coba mainkan game ini ya oke kita akan coba mainkan game ini kepaiannya Terima kasih telah menonton! 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 The way we came in was barricaded. Dina, this way. More runners. Let's keep it quiet. Let's keep it quiet. Dina, that's all of them? Yeah. Looks like it. We've still got to get the ones in the supermarket. Let's keep circling the building. There's gotta be a way in. Let's keep it quiet. Frame rate, graphic chart itu lurus terus. Jadi, di sini, game-nya itu tidak shattering sama sekali. Tidak ada yang namanya shattering. Kalau kalian menggunakan 30 fps ini. Ini menurutku yang paling bagus untuk kalian mainkan. Apalagi, mungkin, coba. Kita akan ganti sampai Full HD mungkin ya. Nah, di sini kita hanya memakai 900p. Kita akan coba ganti Full HD di sini. Apalagi, tetap mendapatkan 30 fps ini ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Oh, kalau Full HD, kita tidak dapat 30 fps yang sekali. Nah, di sini ternyata laptop kita hanya bisa mencapai 900p atau 1600x900 saja untuk bisa mendapatkan fps yang bagus untuk kita bisa mainkan di sini ya. Ini menurutku ini yang paling bagus untuk kita bisa mainkan game ini sampai tamat ya. Tapi, kalau kalian punya settingan yang lainnya, silakan komentar di bawah. Jadi, ini hanya menurutku saja di sini. Kalau kalian punya settingan yang lainnya, silakan komentar di bawah saja ya. Kalau kalian ingin tanya juga, silakan komentar juga. Di sini, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena aku di sini juga agak mengerti bahasa Inggris. Dan aku akan mengertikan video ini memakai bahasa Inggris ya. Oke, thank you very much and goodbye. Kita akan stop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.